Intro Hai Priems, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan sekolah tentu sangat dirindukan oleh para siswa-siswi sekolah dan juga para guru-guru. Setelah sekian lama dilanda pandemi COVID-19, apalagi harus stay di rumah tanpa harus tatap muka. Nah, Priems diliput oleh tim GWP Menyapa News pada Kamis 3 November 2022, SMP Negeri 1 Sangata Utara melaksanakan sebuah event bertajuk Pesta Karya Span Satara ke-8. Dengan tema bangkit berprestasi, merdeka berkreasi dedikasi untuk negeri, dan kegiatan ini berlangsung mulai dari Senin 31 Oktober 2022 hingga 4 November 2022. Dalam kesempatan ini, Kepala SMP Negeri 1 Sangata Utara Yeti Arika Desiviana mengatakan bahwa kegiatan ini adalah suatu wadah untuk para siswa-siswi memamerkan kreativitas karya sesuai passion serta potensi diri mereka masing-masing. Beliau pun berharap ke depannya siswa-siswi bisa lebih kreatif, lebih mandiri, serta bisa berkolaborasi agar kegiatan ke depannya bisa lebih bervariatif. Kegiatan ini adalah kegiatan yang di hari keempat, yaitu Pesta Karya yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 1 Sangata Utara. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari, dari hari Senin tanggal 31 Oktober sampai besok tanggal 4 November 2022. Kegiatan ini adalah tentang kegiatan memamerkan, menggali potensi-potensi siswa SMP Negeri 1 Sangata Utara untuk berkreasi, berkarya, sesuai dengan passion mereka masing-masing. Kemudian kita pamerkan dalam bentuk seperti ini. Dalam kegiatan ini ada berbagai macam lomba, yaitu 19 yang dilombakan, ke lomba tanfis, lomba azan, lomba cedera jermat Alkitab Kristen sama Alkitab Katolik, kemudian ada lomba cedera jermat bawasan kebangsaan, ada lomba menyanyi solo, lomba gitar solo, lomba cipta senam profil pelajar Pancasila, kemudian lomba cipta mart SMP Negeri 1 Sangata Utara, lomba rekayasa teknologi. Sebenarnya kegiatan ini memang dilaksanakan setiap tahun, cuma karena 2 tahun kemarin terkendala COVID-19, sehingga vakum 2 tahun, kemudian tahun ini kami lanjutkan lagi. Nah, pesta karya tahun ini adalah pesta karya yang ke-8. Nah, ini adalah mengapa diadakan pesta karya ini adalah alasannya saya lihat potensi-potensi anak-anak di SMP Negeri 1 sangat tautari, sangat luar biasa. Maka saya carikan wadah supaya kreasinya, potensinya itu bisa terwadahi dan bisa dipamerkan, bisa dilihat dan dinikmati oleh orang tua, wali mureh dan stakeholder yang ada. Kebetulan kami juga setiap harinya mengundang sekolah-sekolah terdekat, guru dan siswa, agar melihat stansan yang ada di kegiatan ini. Harapan saya anak-anak lebih kreatif lagi, lebih mandiri, terus diajarkan lagi bergotong royong dan kolaborasi, sehingga nanti kreasinya anak-anak atau hal-hal yang ditampilkan lebih variatif lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.